Jadi ini mungkin yang kami lupa bilang bahwa kita harus mempelajari publikasi dari si profesor karakteristiknya itu risetnya seperti apa, kayak gitu. Jadi pun ketika kita menulis research proposal, misalnya profesornya minta nih untuk coba kamu kirimkan research proposalmu sebisa mungkin itu dihubungkan atau mensitasi pekerjaan dari profesor. Oh ya, di sini juga ada satu kalimat penting yang menurut saya juga, ini profesor jadi tertek ya. I'm very interested in joining your research, especially ini nama proyek profesornya. Jadi ibaratnya kita udah ada homework yang dilakukan gitu ya. Oh kita itu benar-benar fokus untuk tertarik ke proyeknya dia gitu. Jadi nggak awang-awang asal blasting email gitu ya, itu nggak seperti itu. Jadi memang ada tertarikan ini, nama proyeknya udah spesifik banget ya. Meskipun sepertinya proyeknya sampai sini udah selesai. 2017 ternyata udah selesai. Udah selesai gitu, kami juga nggak, kami kurang aware ya. Kami kurang aware tentang hal itu, tapi ibaratnya itu sudah menjadi, Oh ini si pelamar ini, apa namanya, udah baca riset saya nih gitu. Udah baca proyek saya gitu. Dan ternyata profesornya memang bergeraknya di situ gitu. Jadi ini mungkin yang penting juga ya. Ada homework yang kita lakukan untuk mencari tahu profesornya gitu. Calon supervisernya gitu ya. Yang lain sebenarnya hanya agak template gitu. Tapi yang paling penting itu pertama kali sih memang CV aja. Dan CV dibuat secara profesional mungkin jadinya terbagus gitu ketika si profesor membaca CV kita itu. Ya singkat tapi memang mencakup apa yang kita lakukan kayak gitu. Menjualnya dengan baik. Dan saya mau CV itu hanya dua lembar ya. Dua. Dua lembar ya. CV hanya dua lembar. Kalau bisa sih jangan banyak-banyak ya. Profesor nggak, mungkin di sini tidak suka yang terlalu panjang. Jadi dipersingkat sampai dua lembar saja gitu. Nah itu mungkin. Mungkin itu. Kalau mungkin nanti. Monggo juga misalkan Mas Ripton nanti apa namanya. Sepertinya saya lihat ada grupnya. Nanti mungkin bisa kita share juga gitu ya. Apa namanya.